Seorang pengusaha kayu di Buleleng terpaksa harus berurusan dengan polisi. Pengusaha berinisial WS itu diduga telah merudah paksa anak berusia 14 tahun berulang kali. Adanya hal itu dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Buleleng, AKP Gede Sumar Jaya pada Jumat lalu. Diketahui korban sempat bekerja dengan pelaku. Kepada polisi, pelaku WS mengaku sempat menjemput anak itu di rumahnya. Kemudian korban dibawa ke rumah pelaku dan dirudah paksa berulang kali. WS juga mengajak anak tersebut untuk bekerja menjual kayu di wilayah Denpasar. AKP Sumar Jaya menyebut WS dan anak tersebut diduga memiliki hubungan asmara. Kendati demikian, WS dikenakan tindak pidana mengingat anak tersebut masih di bawah umur. Terima kasih telah menonton!